Jadangan emas Indonesia di BI kira-kira 78,5 ton atau kurang lebih nilainya adalah 50 triliun. Money creation, uang beredar saat ini adalah 5 ribu triliun alias 100 kali deposit emas kita. Berikutnya, bagaimana kalau kita naikkan deposit tadi menjadi 1000 ton? Berapa uang kita bisa cetak atau berapa money creation yang kita bisa edarkan? Sementara, itu sebenarnya bukan urusan kita, rakyat biasa. Tetapi itu urusan pejabat yang akan mendesain grand plan pembangunan nasional. Kita tahu bahwa basenya di dalam printing money harus proyek produktif. Bukan proyek untuk bayar hutang, bukan untuk bayar biaya rutin kepegawaian. Harus proyek produktif. Saya ingin berkontribusi. Dalam 4 tahun tugas saya sebagai staff khusus Menteri Pertahanan, tugas kami adalah melakukan analisa dan membuat strategi atas salah satunya mineral tambang di Bumi Nusantara ini. Kita tahu ada mineral strategis, ada mineral jarang, ada mineral vital, di luar mineral umum lainnya. Mineral strategis itu LM, logam mulia, atau PGM, precious group metal. Mineral jarang adalah mineral yang berupa alat penekan yang nanti kita butuhkan. Seperti uranium, thorium, dan lain sebagainya. Dan ada mineral vital lainnya. Mineral tanah jarang bukan barang tambang, tetapi hasil cracking yang menggunakan teknologi. Seperti shale gasnya Amerika menggunakan teknik hidrocracking. Demikian juga mineral tanah jarang. Dalam mineral strategis, ada emas yang saat ini banyak dikerjakan, dicuri dalam tanda petik oleh illegal mining atau penambang liar. Kami bekerja sama dengan IMI, Indonesia Mining Institute yang dipimpin oleh seorang yang luar biasa dan sangat berpengalaman dalam keilmuannya, yaitu di bidang mining adalah Bapak Profesor Irwandi. 4 tahun kami melakukan mapping pendataan bersama atas illegal mining di Indonesia. Sebenarnya bukan emas saja, semuanya. Tapi kita fokuskan ke emas dulu. Kita dapat data bahwa nugget emas yang granul, yang kecil-kecil, itu banyak. Kemudian ada juga ingot, atau emas dengan kadar sekitar 20 persenan. Kemudian ada dore, yaitu emas dengan kadar 60-70 persenan. Ternyata, per tahunnya ada 300-500 ton dore dihasilkan oleh penambang liar ini, yang dibeli oleh pedagang emas di pasaran, dan sebagian besar malah diselundupkan ke luar negeri. Ternyata ada lebih 2.000 titik penambang liar itu. Ada sekitar 200.000 orang yang hidup dari penambang liar tersebut. Jadi saya usul, bagaimana kalau ke depan, Antam kita jadikan agregator mengambil seluruh dore tersebut. Untuk itu, Antam memerlukan perpres, peraturan presiden untuk menunjang kekuatan Antam sebagai agregator. Sungguh, saya, kami, dan Imi memiliki data yang lengkap. Siapa saja yang bermain di 2.000 titik tersebut. Dari mana sumber bahan baku merkuri-nya, air raksanya, supplier-nya, pengambil hasil akhirnya. Datanya lengkap, detail, dan up to date. 300 ton itu lebih banyak dari emasnya Freeport yang hanya 100 ton. Kemarin kita mengambil Freeport itu pakai hutang sana-sini. Berat tugas kita. Belum balikin hutangnya, belum bayar bunganya, belum lagi equity call atau tambahan dana pada saat Freeport ingin membangun biaya ekstra, yaitu tambang dalam. Di mana Freeport ke depan adalah membangun tambang dalam. Perlu 15 bilion dolar. Dari mana? Masa kita hutang lagi? Wistalah, kelola tambang rakyat itu. Walaupun masih illegal mining, kelola. Baru nanti kita atur masalah legalnya. Ambil 300 ton dore tadi, kasih antam. Setelah itu semuanya ambil oleh Kementerian Keuangan. Dalam 5 tahun ada 1.000 ton. Ini adalah solusi ke depan bagaimana kita menjadi negara berdaulat. Bagaimana? Sudah cukup Sontoloyo? Ayo dong Indonesia jadi negara besar sekarang. Terima kasih telah menonton!